Hello guys, welcome back to my channel Oke, jadi kali ini konten-konten yang mungkin dulu pernah gue bikin Gue balik lagi ke konten kuliner Karena gue sekarang lagi ada di Medan, temen-temen Ini jauh banget sih dari rumah gue yang jaraknya lumayan jauh Gue harus kesini harus naik pesawat ya Biar hemat waktu juga Tujuan gue disini gue kerja ya Sambil sampingannya bikin konten Jujur sih, sebenernya kali ini gue pengen konten kuliner Yang emang mungkin harusnya ini susi mentai ini Harusnya emang udah ada di Jakarta Di Lampung gue Kayaknya sih ada sih, kayaknya ya Gue kurang tau Karena gue jujur guys Sebelum gue mau makan susi ini gue udah agak ragu sebenernya Gue dari dulu gak pernah makan namanya susi Kalau kalian mengharapkan konten ini bakal bagus dalam nge-review hal susi Kayaknya sih kalian salah sih ngonton channel ini ya Karena gue sendiri adalah bukan penikmat makanan susi ya Ini first mungkin baru pertama kali gue ngerasain susi Dan gue juga nge-host disini Yang pasti gue harus gimana caranya bertahan hidup dengan membuat konten disini Dengan makan seadanya Ya makan susi mentai ini tidak murah ya guys Ya gue gak tau lah bisa balik ke panggaduit gue dengan buat channel ini Semoga bisa lah ya Buat kalian yang belum klik tombol subscribe Silahkan di klik tombol subscribe Oke Gue coba mencari-cari konten-konten kayak gini Nah ternyata videonya udah pada lama semua Video baru pun cuma ada sedikit yang review Nah mungkin gue bisa nge-review ya Semoga dengan ini viewernya bisa banyak Karena dengan viewer banyak juga bisa menghasilkan uang ya Gak tau dah balik model apa-apa nih Oke nanti lebih jelasnya mungkin gue bakal lanjut lagi buat video konten disana Oke berhubung gue belum mandi Dan gue pengen coba siap-siap dengan mandi Dengan ya masih gue berantakan kayak gini Seenggaknya nanti rapi masuk ke restoran yang dibilang sedikit Mungkin tempat berkelas ya ya Dan mungkin ya sampai ketemu lagi disana Oke wait 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 Oke guys jadi gue udah sampai di tempat makan susi Yang tempatnya menurut gue lumayan rame banget sih Oke pertama gue masuk gue harus Minta izin dulu buat video Jadi disini gak bener-bener asal bikin video ya ternyata Untuk menunya sendiri disini ada susi Yang harga Rp13.000 Ada yang Rp10.000 dan Rp15.000 Kalau kalian lihat di belakang gue Itu ada yang jalan Nah kita bisa ngambil aja sih sebenernya Disini ada bilnya Kayak kita mau mesen barcode Mau mesen online Jadi kalian harus bawa hp juga sih Kalau pesen online Ini kalau ketika kalian gak bawa hp Gue disini masih bingung Gue mau mesen apa Karena gue sendiri gak tau bestseller disini apa gitu guys Nah disini ada temen gue Dia katanya malu Gak mau ditampilin Madya Wijaya Oke jadi karena gue juga bingung Gue pengen di harga gue mesen Minum tapi di bawah Rp100.000 gitu Dapet minum Dapet makan Ini mesennya disini ya Ini gak ya Ini gak bisa Jadi udah ngambil aja Sisa juga Oke jadi katanya disini gak bisa mesen langsung dari sini Jadi kita harus ngambil Cuma kan gue bingung gitu Mau ngambil apa Oke gue coba mau ngambil leteh Yang di harga Rp10.000 dulu ya Gue harus ingat piring merah Rp13.000 Biru Rp15.000 Biru kuning Rp10.000 ya Oke gue ngambil yang Rp15.000 Satu Oke Ini yang harga Rp13.000 Gue coba Nyari ini kok gak ada ya Oke gue nyari yang ini guys Yang Rp13.000 udah dapet Yang Rp16.000 udah dapet Yang Rp10.000 Kayak gini agak susah juga sih Makan kayak gini ya Gila ini kita nungguin ya Keturangannya disini kita harus nunggu ya Ini apa? Ini enak ya Oke ini Rp10.000 ya Kayaknya udah sih Udah cukup guys Jadi sekian lama gue nunggu Akhirnya gue udah dapet Walaupun agak susah Nyari menu-menunya Matanya yang pertama harus jernih Dan kedua kita harus bener-bener Berhatiin yang membuat leher agak pegel gitu Kita harus nungguin kayak gini Kalau kalian lihat Jadi ini cara makannya gimana? Kita dapet mangkok Sama Sals Ini Sals Cuka kayaknya Ini Makan Cekan Asin Makan Cekan Asin Gue baru pertama sih makan ini Serius? Gue gak pernah makan kayak gini loh di Lampung Jadi kita udah disediain sumpit Kalau gue misalnya makan yang gak jago Ya karena gue gak terbiasa makan kayak gini Jadi gue ada 5 menu yang gue pilih Ini Tuna Mayo Ini ada Cuka Idafo Inar Meti Gue udah nyari di menu-menunya gak ada Gue nyari salmon tuh gak ada ya? Coba ambilin tuh Jaya yang ada salmon Karena salmon itu menu sushi yang menurut gue agak terkenal ya Gue nyari yang ikan salmon guys Salmon itu penting banget sih Ini ya Oke, ikan salmon udah dapet Ini banyak banget sih Kok banyak banget ya? Oke, dapet minuman Apa? TKLC Dia warnanya hijau Gue gak bisa asal ngasih ngeliat Karena kamera gue gak bisa gue tindukin 20, 30, 40, 15 65 Yang merah 65 65 70 Ya 70 13 Ya kira-kira 100 ribuan lah ya Gue genepin Sama ini air minum Misaran berapa tadi harganya? 5 ribu lah ya 4 ribu sekian lah Oke, kita ngambil garis tengahnya Gue bisa 1 ribu Itu udah termasuk pajak kayaknya Kalo gak tau ada pajak pasti disini Sekitar 15% apa? Ya dari total harga ini Ditambah pajaknya Oke, gue pengen cobain yang pertama Karena gue gak tau nama-namanya Agak susah Lidah gue agak gelibet Oke, gue pengen cobain yang harga 10 ribu dulu Ini gue gak bisa pake sumpit ya Jadi kalo misalnya jatoh-jatoh ya Sorry ya Oke, ini sumpit Oke, gue masih bisa Masih bisa Oke Eh ini langsung diimplok semua gitu Gigit setengah gitu Okay Oke, yang ini enak sih Jadi Di lidah dia kayak ada rasa ikan Terus asin-asin Gue gak tau dari cukaknya Kali Kayak lo makan ikan Terus dicampur nasi Yang sama sih Sama Lidah gue kayak gitu ngerasanya Next Yang kedua Ada tahu Ya So gue ini tahu Dicampur nasi Sama mayones kali ya Ini total ini kayak gini kali Oke Oke Ini kayaknya bakal jatoh sih Oke Ini ciri khas banget Menurut gue Karena lidah gue rasa Membiasa makan ciki Ini rasanya kayak manis-manis Kayak Ya dari mayonesnya Terus dari tahunya Dicampur nasi Hampir mirip kayak ciki sih Gurih juga Jadi kalo rasanya ciki Kayak gimana lah ya Manis, gurih Dan nasinya Yang kedua Ini cukup unik Cukup Gue gak bisa Make sumpit ya Boleh pake tangan Gak deh Oke Gue coba pake tangan Agak susah Masalah ini Ini apaan sih Ini apa Isinya Jellyfish ya Mungkin sejenis ikan Gimana nih rasanya Kayak Ini parah banget sih rasanya Gak cocok sih dilihan gue Kayak rasanya Amis-amis banget sih Ini Terus manis Ada nasinya Di dalam Tetep masih ada nasinya Ini gak Gak rekomendah Gak terlalu recommend ya Rasanya kayak begitu Oke next Oke ini Ini karena lidahnya Biasa makan di jalanan ya Ini babi Ocotopus Cukup unik dia warnanya Merah Ini karena saus Atau karena belum matang Oke Oke sebenarnya sushi ini dimasak gak sih Jadi yang gue beli yang gak dimasak yang mana Gak masak Gak bisa tuker nih Itu yang ada dimasak Oke gue jadi beli ada sushi yang gak dimasak Gue nyobain nih dulu lah Baby ya Bayi ya Oke Oke ini masih Menurut gue masih enak deh Enak Manis Ya kayaknya rasanya semuanya manis deh Gue coba bersama manis Oke sekarang udang Ini mentah mateng Mentah juga ya Oke ini mateng ya Jadi gue gak agak geli banget gitu Makan Ini ngambilnya susah juga ya Oke Gue gak bisa pake sumpit Gue pake tangan aja Ini enak banget sih nih Dari harga yang Rp10.000 ke Rp13.000 Rasanya Boleh lah Ini enak banget sih Kayaknya dari Rp10.000 ke Rp13.000 Ya enak ya Next Sekarang yang harga Rp15.000 Oke Jadi yang kuning-kuning tadi Disini apa Disini ada kayak rasa keju nya gitu Gak bala ya Langsung makan aja Gue usah pergi tuker lagi Ini boleh tuker gak tuh Oke Ini gue agak tuker Karena gue agak geli Makannya mentah Yang mateng ada gak Ini ada loh Sebelum ke tiang bagian akhir dari ciri khas susi adalah salmon Gue mau minum dulu Ini teh hijau Dia gak ada rasa ya Oke Dia gak pake gula Cuma gue agak suka Karena gue emang gak suka manis Jadi rasanya enak lah Sekarang bagian akhir Karena ini paling akhir Ini yang bagian paling mentah Kalau kalian liat Ini mentah banget sih Ini sampe ada air guys Geli gue makan Kata temen gue sih sehat Oke Ini sehat Oke Karena gue gak bisa pake sumpit Yukanya gue tumpahin kesini aja lah Nah ini Oke gue gak bisa pake sumpit ya Jadi harap dimaklumi Oke Bismillahirrahmanirrahim Buat kalian yang gak suka manis Ini rasanya bener-bener Hancur sih di mulut Jadi pertama kali gue makan mentah Kayak gini sih Yang gak suka amis Jangan dipesan ini Gila Jadi di mulut Itu rasanya kayak Amisnya tuh Mecah banget Di mulut Di lidah Bahkan sampe ke hidung ya Karena kebantu sama cuka Jadi rasanya kayak Ada cuka-cukanya lah Ya gue Dari sekian banyak yang enak Cuma ini sih Menurut gue Oke Ini isinya apa Oke ini isinya teh juga Kita dikasih Cukup banyak sih Dengan harga 5 ribu Dikasih teh Cukup banyak gitu ya Ini teh hijau Jeru khas Jepang Ini enak Rasanya gak aneh-aneh Sudah Oke Mungkin videonya gue Skip sampe sini dulu Dan gue minta makasih Kalian udah nonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Gue pengen nikmati dulu Nanti kalau ada Video yang bagus lagi Gue coba Ini video terakhir ya Jadi gue dapet ini Akhirnya dapet ini juga Ini yang harga 13 ribu Yang harga 10 ribu Gue gak nemu Ini katanya telur Ikan Yang gue tau sih Ini yang paling ciri khas juga Dari sushi Telur ikan Gue udah habis banyak banget Kalau kalian bisa lihat Disini ada piring Ini banyak banget Agak nyusahin sih Nyusahin di dompet Cuma buat kalian Kalau pengen Nyari kenyang disini Itu kayaknya salah banget sih Jangan mampir ke sushi Karena sushi gak bikin kenyang Untuk gue ya Oke Padahal gue udah makan sebanyak ini Nggak kenyang Emang jatah gue biasanya Emang banyak sih Gimana sih Gimana sih selamat menikmati ini rasanya bener-bener geli banget jadi di mulut itu kayak ada balon pecah-pecah di mulut gue rasa gila ini yang terakhir tapi rasa kayak gini serius gue mau muntah cuma karena disini rame ya gue tahan-tahan aja oke kalau kalian gak terbiasa janganlah coba-coba ini first pertama gue makan sushi dan gak tau lagi kapan lagi gue makan tuh 100 ribu masih belum penyang di pelut gue oke buat kalian yang udah nonton ya ginilah rasanya sushi first gue makan ini pertama kali ya rasanya kayak gini jadi kalau kalian nganggap channel ini ahli tentang kuliner kayaknya salah banget sih karena ini kayaknya lebih ke kuliner-kuliner orang-orang biasa sih hidal-hidal orang biasa oke oke karena gue udah kebanyakan banget ngomong dan akhirnya videonya selesai juga karena gue pengen pulang disini tempatnya agak rame thanks buat kalian yang udah nonton video ini sampai ketemu di next video selanjutnya kuliner apa lagi belum tau gak betul kalian ada ide silahkan di bawah kalau bisa harga anak-anak kos-kosan ya karena gue di Medan adalah kerantau ya harus bisa menghemak duit oke thank you buat kalian yang nontonnya asio gen sampai ketemu di next video see you goodbye